Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti PJJ-nya Nah, kali ini bersama Bunida kita akan belajar tematik pembelajaran kelima Bagi yang sudah ada bukunya, buku paketnya silahkan buka halaman 35 Bagi yang belum silahkan buka modulnya ya Yuk kita bersama-sama melihat disini ada teks Udin dan Mutiara Rukun dalam melakukan tugas di rumah Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Kira-kira bagaimana ya caranya? Ayo kita temukan jawabannya dalam teks cerita di bawahnya ya Bacalah teks berikut Nah, pertama anak-anak silahkan baca teksnya bersama-sama dengan ibu Anak-anak ketika ibu membaca teksnya anak-anak juga ikut ya Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama Udin menyeram tanaman Udin menyeram tanaman, Mutiara menyapu halaman Halaman rumah selalu indah dan rapi Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan Nah, dari sini kita tahu nih Bagaimana agar tugas dapat diselesaikan dengan baik? Ya, Udin dan Mutiara ternyata bekerja sama Yaitu yang pertama Tugasnya dibagi secara rata Udin menyeram tanaman Sedangkan Mutiara menyapu halaman Ya, dari cerita itu Mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ya Nomor 1 Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kira-kira jawabannya apa? Ya, betul Halaman rumah Udin selalu indah dan rapi Karena mereka selalu menjaganya, merawatnya, membersihkannya Nah, hebat Nomor 2 Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Ya, betul Pekerjaan menjadi terasa berat Hebat Pertanyaan nomor 3 Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya Sila keberapa? Ketiga Menurut pendapatmu Apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya Ya, Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila Alasannya mereka bersatu bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya Nomor 7 Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila? Silahkan anak-anak langsung isi di modulnya ya Nomor 8 Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, ini ada waktu di pembelajaran ketiga Siapa yang masih ingat? Betul Rajin bekerja Cepat kaki ringan tangan adalah ungkapan yang artinya Rajin bekerja Hebat Nah, disini kita berlatih ya Bacalah kalimat berikut Coba anak-anak Nomor 1 dibaca dulu Ibu mau mendengarkan Iya, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar Tetapi ia tetap rendah hati Disini ada yang Nah, disini ada kalimat yang bercetak miring Apa itu? Rendah hati Rendah hati apa artinya? Hebat Tidak sombong Boleh langsung diisi di modulnya Ataupun boleh diisi di buku paketnya ya Nomor 2 Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya Buah hati apa hatinya? Anak Hebat Nomor 3 Udin senang mendapat buah tangan dari ayah Buah tangan artinya? Oleh Oleh Pintar Sekarang nomor 4 ya Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan Karena selalu mengerjakan tugas dengan baik Artinya cepat kaki ringan tangan Rajin bekerja Selanjutnya nomor 5 ya Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin Agar tidak terjadi pertengkaran Kepala dingin artinya? Betul Sabar Hebat Nah cukup sekian Pembelajaran 5 hari ini Mudah-mudahan Anak-anak bisa paham dan mengerti ya Ketika ada yang belum mengerti Silahkan Jangan malu-malu Untuk bertanya kepada ibu Ataupun busannya ya Ibu tunggu pertanyaan dari anak-anak Mudah-mudahan Pembelajaran kali ini Mendapat barokah dari Allah Dan anak-anak Semakin hebat dan pintar Silahkan Kerjakan modulnya ya Satu hari Boleh satu halaman Boleh langsungkan juga Mudah-mudahan Anak-anak sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh